game kedua segera akan kita saksikan ada Yugi disana juga ada Aloy, Chris juga disana ya jadi tim 3, Joshua, Chung, Aken, Yanto, Pin Chung, Yugi, Albert sementara di tim 4 dengan Robin disana ada Kuching, Erwin, Ferry, Akin, Uno, dan Chris juga ada Neo, ya bola pertama tadi sudah dimulai, ada Albert Yugi, ini dia pemain yang juga memiliki karakter kuat ya sebagai seorang gelandang juga sebagai seorang pemain depan yang memiliki tendangan sangat kencang Yugi kali ini bola pertama di blok tadi, Yugi, ya ini dia sangat menaklukkan memiliki olahraga, ah, tendangan yang tetap kencang tadi ya, yang hujan dari gawang tim 4 yang kali ini dikawal oleh Robby ada, kita saksikan, Yugi kembali masih Yugi, Jun kali ini dicari, berhasil Jun iya, Chris berusaha merupakan bola dari Yugi, Yugi kali ini, iya ini dia yang ditunggu-tunggu lagi-lagi, ini yang kedua kalinya, Yugi mampu mengancam gawang dari Robby ini terolahraga, namun belum juga berhasil menit-menit awal ya, yang cukup agresif ya, umarra pemain dari tim 2 ini, tim 3 ini kembali, kita saksikan Akin tadi, lepas bola kali ini, masih ada Jung rupanya Albert, masih Albert, Jung terlampau jauh tadi belum masuk langsung, namun sudah diberikan umpan tadi Chris kali ini, buang saja tadi bola iya, lepas kali ini, apa yang terjadi pelanggaran seperti ini mitra larga ya di pertahanan belakang Akin disana masih sangat tenang Yanto Yugi Yugi lagi-lagi masih Yugi Yugi lepas bantuan yang terlambat tadi mitra olahraga ya, kita juga berharap ah, kali ini Yugi, pincung, dan juga Albert ya, mampu menampilkan permainan yang baik ya mitra olahraga kembali, kesaksikan mempadam ke dalam kali ini lebar bola ada nomor 7, Erwin tadi disana lepas bola Yanto intercept tadi, pincung, buruk 52 namun masih ada Neo tadi, nomor 93 arahkan kepada Yugi Chris kali ini masih Chris, Yugi dipotong tadi ya, mendapatkan lawan yang tangguh ya sepertinya Yugi ini ya hahaha ya, lawan yang juga lincak yang agresif ya Chris tadi udah, kali ini aduh, Neo masih Neo Chris, bahaya ini angkat bola iya selesai sudah perjalanan alur serangan dari kawan-kawan tim 4 ini ya tendangan gawang saja kali ini Joshua arahkan bola lebar kali ini ada Jung disana lepas Jung ada Yugi masih Yugi sendiri Yugi iya yang dicari pincung tadi ya namun posisinya sudah sedikit terganggu tadi ya mitra olahraga kembali masih referi juga disana dari tim 4 iya lepas bola Jung kali ini iya masih melenceng ke sebelah kiri gawang Robi masih kosong-kosong kedudukan seputar mitra olahraga bikin yang kedua ini iya bola dari keeper lah harus diper nah ada Uno yow lepas Uno tadi hati diantol kali ini cepat sekali tadi bergugurnya bola iya masih antar sendiri ini ini sakit yang sangat baik tadi Yugi sudah menunggu disana Yugi dibuang saja tadi bola sebagai pindakan penyelamatan oleh Erwin iya kembali gagal satu tekanan atau satu usaha dari kawan-kawan tim 3 ini lempar ke dalam kali ini Yugi lepas Jung disana Jung tipis sekali dia mulai sedikit percaya diri ya posisi dari seorang Jung ini ya beberapa kali menyerang dari sekor kanan dan juga menerima supaya-supaya bola yang sangat baik tadi Niu kali ini ada ping-ping kalian berusaha merebut bola tadi angkat bolanya lepas kali ini masih sangat tenang kita saksikan tadi ada Ferry ini dia mampu dijinakkan bola tadi oleh Joshua kembali gantung kali ini lebar kita saksikan kepada Albert tayang sekali pantauan bola yang sangat baik tentu-tentu bola begitu kencang terolah lagi ya masih bersama kami menu bola Lampung kami dari mitra rekan-rekan dari para penggemar sepak bola ya abadikan kegiatan sepak bola bersama kami baik di stadion di mini soccer maupun di futsal dalam event profil ataupun event turnamen atau sparing bisa menghubungi dan juga bisa kunjungi di instagram kami di menu bola Lampung kembali ke lapangan kali ini masih game kedua berjalan di kolor naga dalam rangkaian internal game PSK FC Yanto kali ini penyelamatkan bola tetap berada di dalam gawang ya Yogi harus turun jauh ke belakang untuk bola masih Yogi belum juga lepas bola tadi ya kali ini Uno Chris maksudnya Akhen tadi Jong kali ini ke tengah tidak ada disambar tadi dengan baik oleh Erwin kali ini masih ada Yanto Yanto yang biasanya bergerak atau beroperasi di sektor depan kali ini bermain sebagai pemain belakang ya dan memang harus terbabisa sepertinya kawan-kawan ini ya ada spesialis posisi namun sekali lagi dengan skema permainan mini soccer ini mungkin cukup terjangkau ya apabila menempati posisi depan belakang ya kembali belum tercipta satu pun gol mitralanaga di game kedua ini tenangan gawang kali ini Robby ya bermain venex tadi ada Erwin di sana terlalu jauh tadi posisi Uno namun masih bisa terjangkau dan sayang tidak begitu tenang tadi Uno ya agak sikit lambat permainan Perry atau Albert masih Albert salah pengertian tadi harusnya Pin Chung tadi yang menerima bola tadi ya karena sudah meminta dan maju sedikit dari posisi kawalan Neo tadi kembali kali ini lemparan ke dalam untuk tim empat Makin tadi iya Chung kali ini ada Albert di sana bisa diambil alih tadi oleh Neo Yanto masuk Yanto Pin Chung Yanto di goal ini dia yang ditunggu-tunggu ya begitu Yanto masuk langsung menjadikan sebuah goal tadi ya 1-0 keunggulan kita kesatukan bagi Yugi dan kawan-kawan tadi melalui kaki Yanto yang saya katakan tadi yang mencari-kari Yanto ini biasanya beroperasi sebagai orang striker ya namun tadi sedikit melihat kebuntuan dia langsung saja bergugah hatinya Chris kali ini bahaya kaki kiri Chris kembali berbicara kali ini terhadap memberikan goal penyama bagi timnya tim 3 1-1 ini dia yang ditakutkan oleh kawan-kawan semua lawan B yang berhadapan dengan tim dari seorang Chris ini ya kekirinya sangat-sangat mematikan ya killer-killer terlepasnya sudah terbukti di beberapa event ya kembali kesehatikan Yugi kali ini cepat sekali tadi transisi goal 1-1 kedudukan baru saja masih hangat di kaki Yanto ya menciptakan goal bagi timnya langsung saja dibalas kontan dari dibayar kontan oleh Chris tadi 1-1 kedudukan sementara Yanto tadi tadi terjadi nomor 0-9 tadi kucing ya masih kalim Chris ya mengelewati kucing tadi Chris oh kali ini lepas dari kawalan kucing dan mampu memberikan goal bagi timnya 2-1 sementara keunggulan bagi tim 3 ya ini dia sangat-sangat sangat bintang pertandingan di game kedua yang metrologa yang antara Chris dan Yugi masih masih memiliki pendangan-pendangan yang roket ya kembali kali ini Chris masih Chris sendiri Chris ya masih ada chung kali ini mencoba membantu kucing ya oh no Chris bahaya ini masih Chris sedikit tenang ya seru sekali kita sisikan pertandingan di game kedua ini Yanto mencoba kembali membantu rekanan di depan Yanto ketengah Yugi yang dicari sayang sekali tadi lepas ada abet masih sendiri tenang sekali tadi Erwin menjemput bola tenang kembali kali ini Neo melebar maksudnya oh tidak terukur tadi umpan dan Neo tadi maksudnya kepada kucing 2-1 kedudukan Yugi lagi-lagi masih cukup membahayakan masih Yugi Yugi ya langsung kali ini dia membentur Neo dan menghasil mengalihkan arah bola menghasilkan pendangan sudut ya ini saksikan pertandingan pada game kedua ini mitra olah raga dengan hadirnya pemain-pemain bintang di tubuh tim dari PSKFC ya usai sudah pertandingan di game kedua ini mitra olah raga berlangsung sangat menarik dan sangat baik sekali tadi dan keunggulan juga diberikan kepada kawan-kawan dari tim 3 dengan skor 2-1 selamat bagi kawan-kawan dari tim 3 dan kembali kita akan menyaksikan pertandingan yang ketiga antara tim 1 berhadapan dengan tim 5 tim 5 merupakan pertandingan pertama bagi mereka di tim ketiga ini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton